Hai gosik dari Rocky gedung Oh oke ya enggak ada pertanyaan gara terserah ada oke saya mau bicara lebih kajam karena itu silahkan bantah duluan tuh enggak ada mau bantah duluan ya oke ya saudara ini tadi saya buka citar itu semua orang bilang membosankan itu karena seolah-olah ada yang diulang dan kita mengalami involusi di dalam memutuskan status dari tema hari ini dan sangat mungkin kalau ini berlanjut pola ini maka sebelum 2030 yang bubar tuh Indonesia Lawyers Club saya mulai pelan-pelan ya buat cari cara itu eh asal-usul dari masalah ini adalah soal fiksi atau fakta itu dan itu sebetulnya permulaan yang buruk karena waktu kita sebut fiksi di kepala kita adalah fiktif fiction itu kata benda yaitu literatur selalu ada pengertian literary literatur di dalam kata fiksi tapi karena dia diucapkan dalam satu forum politik maka dia dianggap sebagai buruk fisik sangat bagus dia adalah enersi untuk mengaktifkan imajinasi itu fungsi dari fiksi dan kita hidup dalam dalam dunia fiksi lebih banyak daripada dalam dunia realitas fiksi lawannya realitas bukan fakta jadi kalau anda bilang itu itu fiksi lalu kata itu jadi pejoratif itu artinya kita menginginkan anak-anak kita tidak lagi membaca fiksi karena udah dua bulan ini kata fiksi itu menjadi kata yang buruk kita bersuji fiksi atau bukan siapa yang berani jawab kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi kitab suci itu adalah fiksi karena belum selesai belum tiba itu babah tanah jawa itu fiksi ada sebut apa aja tuh jadi ada fungsi dari fiksi untuk mengaktifkan imajinasi menonton kita untuk berfikir lebih imajinatif sekarang dia dibunuh kata itu tuh dibunuh oleh politisi bayangin prof informatif prof bisa enggak fiksi itu menjadi hal yang untuk tumbuhan prediksi prof informatifnya Hai lebih dari itu bahkan bukan untuk prediksi tapi untuk destinasi jauh dari itu bukan segera anda bikin prediksi anda percaya pada fiksi dan anda dituntun oleh kepercayaan itu bisa tiba nggak bisa tiba gimana caranya itu fungsi kitab suci anda percaya kita suci Kenapa anda anda abaikan sifat fiksional dari kitab suci kan itu bukan faktual belum terjadi dan anda dituntun oleh dalil-dalil dalam kitab suci bukan setelah prediksi itu saya mau terangkan itu supaya kita selalu punya semacam stok argumentasi sebelum disesatkan oleh pembulian politik dari sekarang kita mesti pastikan bahwa fiksi itu baik yang buruk itu fiktif bisa bedain nggak diada-adain dia kelakuin kalau saya bilang kitab suci itu fiktif besok saya di penjara tuh tapi kalau bilang itu fiksi saya punya argumen karena saya berharap terhadap eskatologi eskatologi dari kitab suci Tunggu Prof saya ya silahkan eh kurang paham saya ini kitab suci sebagai satu hal yang fiksi itu perlu tanda tanya buat saya ini Oke saya jawab sekarang supaya tanya-tanya itu karena jangan sampai nanti ini menjadi satu hal yang saya tahu akibatnya karena itu itu saya terangkan supaya enggak jadi dicari-cari jadi delik jengerti dari awal itu problem itu kalau saya tanya sekarang kitab suci itu fiksi atau fakta Anda mau jawab apa is it fact you enggak jadi kesalahan kita kita memakai kata fiksi itu untuk dibully sehingga seolah-olah fiksi itu buruk kalau bicara kita bicara keyakinan Prof tapi kalau bicara buku masalah buku yang fiksi saya mungkin masih bisa memahami tapi kalau kita kalau kita bicara masalah kitab suci kemudian Prof katakan ini sesuatu yang fiksi atau apalah itu yang sifatnya fiktif saya agak keberatan kalau itu itu disentu saja anda keberatan karena keburuk berita tentang fiksi itu berbahaya jadi bisa diperjelas secara detail supaya jangan terjadi kesalahpahaman lagi nanti Prof coba jangan tanya dulu saya terangkan dulu dalam dua menit supaya potensi anda bertanya saya selesaikan dulu ya kenapa kata fiksi itu kemudian Anda takut untuk diucapkan terhadap kitab suci karena selama ini kata fiksi itu dibebani oleh kebohongan soal fiksi itu bohong itu tadi saya katakan bohong itu fiktif dalam bahasa Indonesia kita bilang fiktif artinya itu angka fiktif bohong tapi fiksi energi untuk tiba ke telos yang di depan itu kita ingin tiba di telos ujung dari kitab suci itu adalah harapan janji dan itu sifatnya fiksi baik atau buruk baik Hai jadi saya jelaskan itu supaya kita berhenti dengan debat fiksi atau fakta kalau mau debat itu faktual atau fiktif bukan fiksi atau fakta selama ini Twitter itu media sosial dibikin di kita dibikin dungu oleh mereka yang tak paham tentang makna dari kata fiksi fiction itu mahabarata itu fiksi bukan fiktif orang akan marah Pak Roy Oke silahkan roh saya sebagian memahami argumen anda tentang fiksi Pak Roky maksudnya Pak Roky Pak Roky Pak Roky Pak Roky kalau saya saya jawab bayang lagi nanti ini bagus saya suka saya tiba-tiba harus kembali ke kelas-kelas filsafat karena beliau adalah saya sebagian pemahaman saya yang sederhana tentang argumen anda mengatakan kitab suci itu adalah biksi pada titik tertentu saya bisa pahami tapi saya tidak tahu argumen tentang ini anda bangun pada kitab suci yang mana hati-hati tentu saja saya mencoba untuk memahami apa yang anda katakan tapi di dalam agama kami di Islam fiksi yang saya katakan tadi sebagian saya pahami dalam kenyataannya terbukti dalam kehidupan kami sebagai muslim jadi dia bukan fiksi lagi dia sudah menjadi sebuah fakta Hai jangan katakan bahwa saya tidak paham yang anda maksud saya paham yang anda maksud Hai Oke saya paham warna kalimat anda kemana tuh dan jangan coba-coba jebak saya dengan enggak enggak sama sekali saya tidak menyebabkan anda itu dijawab saja bro jangan-jangan dibawa ke situ seakan-akan saya akan menyebabkan dengan sesuatu yang akan menyudutkan anak-anak-anak ini diskusi dong anda disini minta kitab suci yang mana saya tidak jawab saya bilang saya tidak mengerti kitab suci yang lain makanya saya tidak mau menyentuh kitab cuci yang lain yang saya sebutkan adalah kitab suci saya yaitu Islam yaitu Al-Quran saya tidak menyebutkan yang lain dan anda mengatakan kitab kitab suci anda sekarang akan menyamakan semuanya saya tidak sedang menjebak anda tapi saya bertanya pada bagian mana yang anda maksud yang saya pahami itu yang saya sampaikan selesai sekali lagi saya tidak berada pada wilayah yang anda sebutkan anda keliru sama sekali tentang itu kali ini saya dapat anda prop bukan prop sekali ini saya dapat anda Pak Rogi karena baca pikiran anda yang saya sukai tapi kalian saya dapat anda Oke saya terangkan ya waktu saya memilih kata kitab suci dengan dan sendirinya saya menghindari menebut menyebut nama kitabnya tuh seharusnya anda paham itu anda tahu enggak bisa menyebabkan ngapain jutanya lo nggak bisa dong karena anda menjebak memulainya makas kemudian saya mulai juga dan mengatakan yang saya pahami adalah kitab suci saya udah nggak apa-apa yuk pahami itu tapi kemudian anda mengatakan bahwa jangan jebak saya enggak Anda berpikir negatif itu dulu kepada saya ya udah keluar biar dia jawab di kalau enggak ada berdua bersiara-bersiara nama bukan berbuka bersiaran Oke ya lanjutkan ya jadi bagi saya fiksi itu kreatif sama seperti orang orang beragama kreatif dia menunggu es katonya dia menunggu telosnya tuh anda ucapkan doa sebetulnya anda masuk dalam energi fiksional karena ada pupuk harapan bahwa dengan untayan doa itu anda akan tiba di tempat yang indah begitu fiksi bekerja Hai lalu bisakah itu disebut sebagai kayaknya bisa di dalam agama fiksi itu adalah keyakinan di dalam literatur fiksi adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi kimianya sama orang berdoa dan baca novel kimianya sama di dalam tubuh sama jenis hormonnya diproduksi sama itu soalnya jadi itu pengantar untuk menertibkan kekacauan publik yang dibuat oleh politis itu yang yang kedua adalah soal adu mem di medsos Jokowi versus Prabowo tuh saya ikut-ikuti itu saya ikuti Hai reaksi presiden terhadap pidato Prabowo Hai tetapi ada yang palsu di dalam cara presiden beraksi itu dia pasti palsu karena dia bereaksi terhadap pidato jadi presiden tidak berpidato dia bereaksi terhadap pidato reaksi pertama terhadap kaos dengan hashtag tadi tuh Hai kenapa banyak kaos eh eh 2019 ganti presiden loh hashtag itu adalah fiksi Hai ngapain beraksi terhadap fiksi Hai kan belum terjadi 2019 tergantikan presiden jadi siapa yang ajarin presiden untuk itu beraksi terhadap fiksi itu reaksi terhadap fiksi adalah fiksi juga akhirnya tetapi kita bisa baca bahwa kalau orang beraksi terlalu keras terhadap surat yang fiksional itu ada ada problem di dalam stabilitas psikisnya itu silahkan Mas area kalau mau jawab dulu saya jawab saya kira kita dibuka apa bagus ini ya ini bukan terjawab-jawab begini baru kali ini saya mau mendebat Pak Rocky Gerung karena menurut saya kali ini memang harus Anda mengatakan mendengarkan sesuatu juga Oke ya saya mengatakan bahwa apa reaksi yang apa tadi istilahnya itu iya fiksi dan segala macam masalahnya adalah saya juga memahami apa yang disebut dengan agenda setting itu gurunya tuh di samping anda itu salemba school itu event digasali mengajarkan saya itu jadi fiksi kemudian itu yang anda minta untuk tidak kita tanggapi secara berlebihan itu sebenarnya adalah sebuah agenda setting dan agenda setting itu baru-baru kali ini saya lihat baru kita membuka jaket ya jadi selanjutkan bahwa sebenarnya kita udah hampir menjelaskan setengah satu loh Yes jadi sebenarnya begini pada dasarnya bagian-bagian ini saya pahami tetapi juga kemudian kami juga harus mengatakan sesuatu bahwa kemudian kami pahami permainan-permainan ini Pak Rocky Gerung pada 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 banyak bagian kritik anda saya dimati tetapi menurut saya ada juga yang perlu anda dengarkan setidaknya anda menganggap bahwa kami tidak bodoh-bodoh amat memahami apa-apa silahkan ucapkan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya saya sangat singkat Prof jadi bukan hanya sekedar silahkan ke utoprogram psikologis tapi cara pandang Prof tadi sebilang bahwa saya tidak anti lagi itu perdebatan anda aja terus keluarga saya tutup Oke oke ya saya mengamati itu dan saya harus ucapkan pengamatan saya tadi lalu saya lihat Pak Presiden juga dalam gambar itu turun ke sawah motornya diparkir ada gambar itu ada gambar Presiden turun-turun ke sawah di Sukabumi ada kesawa ya lalu saya udah begin semacam kita imajitasikan ini situ saya imajinasikan ada prof kok minta gambarnya tapi ngeliriknya ke ini minta gambarnya tapi ngeliriknya ke sini namanya karena itu maksudnya apa ini ya dosen gambar loh ih ini jalur saya buat imajinasi menurut Pak Karen saya berimajinasi waktu Bung Karno bertemu petani dia turun dari dokarnya dia bicara dengan petani tentang hakikat hidup bertani dari situ dia dapat ideologi yang disebut marhaenisme itu Hai saya enggak tahu Pak Jokowi ngomong apa dengan petani turun dari motor gede dan menurut aturan estetika orang yang naik chopper itu berat badannya minimal 90 karena itu juga penting untuk keseimbangan motor 600cc nggak bisa seperti saya pasti nggak bisa tunggangin motor 600cc jadi saya jangan-jangan mau chopper Pak Jokowi mesinnya Honda bedek jangan-jangan jadi itu soal-soal ya kemudian eh hal yang menyangkut perdebatan tadi tuh itu ada adu data itu saya paham bahwa Pak Akbar setumpuk data tapi saya jadi nggak yakin dan nggak mau percaya karena dari awal dia udah disclaimer bahwa dia bukan ahli ekonomi bukan ahli statistik bukan ahli matematik tuh jadi ngapain saya denger itu berikutnya Pak 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 Rauh paroge-paroge Anda udah dijak paroge seharus Anda sudah paham ketika saya mengatakan bahwa saya bukan ahli ekonomi yang saya paparkan adalah data yang sebenarnya tidak perlu anda bata lagi memang saya ngerti karena itu apa namanya tadi eh slide powerpoint tadi orang yang suka bikin powerpoint biasanya nggak punya power dan nggak punya poin sebetulnya apa lagi tadi komen dikit sudah bukan saya cuma komen bahwa logikanya keren iya karena kita apalagi tadi beliau Pak Akbar tadi bilang bahwa itu hasil kompilasi-kompilasi itu kata paling buruk dalam metodologi karena kita comot kiri-kanan terus kita tampilkan dalam infografis dalam infografis kalau dia kompilasi pasti ada info yang disembunyikan itu akibatnya kompilasi itu metode secara metodologi itu keliru Oke itu Hai nanti kita dengar refleksi yang bagus dari Haris tadi dan memang benar anda kita nggak mungkin tadi soal HAM pada Pak Jokowi hari pertama kampanye Pak Jokowi 2014 Pak Jika ditanya wartawan bagaimana soal hak asasi manusia tim suksesnya bicara begini hak asasi manusia bukan agenda kami apalagi lingkungan hidup bukan agenda kami hak asasi manusia dan isu lingkungan sebagai prioritas padahal itu yang ditunggu-tunggu oleh civil society oleh karena itu saya bingung kenapa civil society kemudian masuk ke istana yang seharusnya dia jadi proponen dari perjuangan HAM sekarang dia cari suaka di istana itu ajaib itu ya boleh cek fakta itu di dalam ya karena itu cek di dalam media masa ucapan itu verbatim saya kutip tadi itu malam ini anda betul-betul ngawur Pak Rogi saya yang saya yang membuat itu bahwa agenda tentang lingkungan dan HAM itu masuk yuk saya yuk bisa bilang begitu tapi yang keluar di publik begitu malam ini anda kaca malam ini ada ada fakta itu yukari aja mungkin Prof bagus juga kalau disebutkan aja siapa yang bicara seperti itu jadi enggak usah juga bermain soalnya saya yang bikin dulu gini ya saya yang merancang itu dan sesuai bersama teman-teman saya tidak bilang siapa yang merancang siapa yang ada yang mengucapkan di ucapkan tidak ada yang mengucapkan cek di dalam eh data digital mudah sekali dicek itu Oke masih bisa lanjut ya mbak jadi sebetulnya saudara-saudara soal semacam ini memang menghidup menghidupkan entertainment dalam politik jadi ini jadi semacam politainment politik yang dikemas dalam format entertainment tetapi kalau kita terus dengan cara semacam ini tadi benar Haris kita kehilangan momentum untuk bicara hal yang substansial jadi saya berpikir bahwa yang terjadi hari ini adalah Fobi pada baju kaos kita hentikan aja tuh kaos Fobi itu kaos-kaos Fobia karena itu adalah hak konstitusi orang untuk berpolitik tidak perlu menunggu lima tahun dari hari pertama presiden terpilih politik juga berjalan oposisi berjalan dari hari pertama presiden terpilih terpilih jadi kaos itu cuman ekspresi oposisi apa yang keliru disitu kenapa kita Fobi apa tuh Fobi Fobi itu adalah ketakutan yang diwariskan oleh nenek moyang kita karena hidup di masa itu sangat terpilih terpilih bahwa tu لا main yang terpilih untuk mencegah kita diterkam binatang buas reaksinya apa? kita berburu itu reaksi dari fobi di dalam arkeologi kita berburu supaya kita hilang rasa takutnya nah hashtag itu bukan binatang buas jadi dia yang berburu hashtag itu adalah pemburu yang dungu masa berburu hashtag saya yang bersoalkan itu saya tidak antip ya itu pendapat tapi kita punya cara pandang sendiri saya tidak antip kalimat itu dia juga bebas berpendapat dong oke karena oke udah malam saya cari cara buat nutup ya salah satu fiksi yang saya paling suka dan anda semua yang disini saya kira masih sempat mengikuti fiksi yang dibuat oleh Koping Ho itu Koping Ho itu gak pernah pergi ke Cina tapi dia bisa menggambarkan antropologi Cina landscaping Cina dan ilmu silat Cina itu demikian lengkap demikian sempurna sehingga kita terbawah di dalam imajinasi itu jadi fiksi itu menghidupkan salah satu quotation di dalam Koping Ho saya masih ingat sampai sekarang jadi anda lihat betapa fiksi itu berbekas dalam satu adegan silat Koping Ho gambarkan begini tokohnya namanya Buket Syamsu masih ingat ya tau tau kurunya semua tulis begini nih Buket Syamsu telah menyerungkan pedangnya sebelum tubuh berdebah itu jatuh ke bumi jadi saya bayangkan waktu saya masih SMP secepat apa besutan pedangnya Buket Syamsu sehingga dia sudah menyerungkan pedangnya baru tubuh berdebah itu jatuh ke bumi kalau orang bertanya siapa Buket Syamsu siapa tubuh berdebah itu tunggu 2019 terima kasih selamat menikmati